Intro Irjen Verdi Sambo muncul di hadapan publik setelah menjadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat. Mantan Kadif Propan Polri tersebut menjalani sidang etik. Sidang etik dipimpin Kabah Intel Kam Polri Komjen Ahmad Doviri sidang digelar secara tertutup. Sidang etik ini diikuti Kompolna sebagai pengawas eksternal. Sidang etik digelar untuk menentukan sanksi terhadap Verdi Sambo. Berdasarkan peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 tahun 2022, Verdi Sambo terancam sanksi etika hingga administratif. Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen akan menyelesaikan proses sidang kode etik yang melibatkan sejumlah personel polisi dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat sebulan ke depan. Disampaikan ada 97 personel kepolisian yang diperiksa dalam dugaan pembunuhan berencana Brigadir J, yang dilakukan Irjen Verdi Sambo. Sebanyak 35 orang diantaranya diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi. Kami tentunya berkomitmen untuk segera bisa menyelesaikan proses sidang kode etik profesi ini dalam waktu 30 hari ke depan. Ini juga untuk memberikan kepastian hukum terhadap para terduga pelanggar. Komisi 3 memberikan dukungan penuh terhadap Kepala Kepolisian Republik Indonesia beserta seluruh jajaran Polri yang dinilai telah bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel untuk mengungkap kasus Irjen Verdi Sambo. Komisi 3 DPR RI juga mendesak Polri untuk memperbaiki sistem dalam tubuh kepolisian secara keseluruhan baik kelembagaan maupun kultural. Bahwa kita memberikan dukungan penuh terhadap Pak Kapolri yang telah bekerja secara profesional dan transparan beserta jajarannya dan keseriusan untuk mengungkap kasus ini secara profesional dan akuntabel. Kemudian juga hasil rapat menyimpulkan bahwa Komisi 3 mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk memperbaiki sistem di dalam tubuh kepolisian secara keseluruhan baik itu kelembagaan maupun kulturalnya. Tidak hanya Komisi 3 DPR yang mendorong Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjadikan kasus pembunuhan Brigadir J sebagai momentum perbaikan institusi secara keseluruhan. Banyak pihak berharap adanya perbaikan di tubuh Polri. Diperlukan sistem dan kultur yang kuat untuk mencegah kejahatan serupa terjadi lagi. Ya ini adalah saatnya menjadikan kasus pembunuhan Brigadir J sebagai momentum reformasi kultural Polri. Pemirsa hari ini Irjen Ferdi Sambo menjalani sidang etik untuk menentukan nasibnya sebagai anggota Polri. Pemeriksaan dalam sidang etik Ferdi Sambo dilakukan secara tertutup namun hasilnya akan diumumkan secara terbuka kepada publik dan hingga malam hari ini sidang masih berlangsung. Saya Aja Turatma, Anda menyaksikan MNC News Prime. Mantan Kadipropan Polri Irjen Ferdi Sambo hari ini menjalani sidang kode etik di gedung TNCC Jakarta. 15 saksi dihadirkan dalam sidang baik secara langsung maupun daring. Sidang dugaan pelanggaran etik yang dilakukan mantan Kadipropan Polri digelar secara tertutup. Sambo untuk pertama kalinya muncul di hadapan publik setelah ditapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hota Barat. Sidang dimulai pagi tadi pukul 9 lebih 25 menit waktu di Sebagian Barat. Ada 15 saksi dihadirkan dalam sidang baik secara langsung maupun daring. Kemudian setelah itu dilanjutkan pemeriksaan terhadap para saksi. Para saksi yang sudah diperiksa ada tiga yaitu KM, kemudian RR, dan Barada RE. Namun demikian yang hadir di sidang pada tempat ini adalah KM dan RR, kemudian untuk Barada RE hadir melalui Zoom. Selanjutnya setelah ini nanti akan dilaksanakan pendalaman terhadap para saksi yang lain, yang mana masih tersisa 12 orang. Terus kemudian setelah nanti secara keseluruhan pemeriksaan terhadap para saksi telah dilaksanakan, maka baru akan dilaksanakan pemeriksaan terhadap terduga pelanggar. Terkait dengan jalannya sidang etik Irjen Verdi Sambo di gedung TNCC Mabes Polri. Sudah ada Rizka Dior. Di sana Rizka bagaimana perkembangan terbaru terkait dengan jalannya sidang kode etik Irjen Sambo. Ya, selamat malam ajak dan juga pemirsa dapat kami laporkan bahwa untuk situasi terkini terkait jalannya sidang kode etik yang dijalani oleh tersangka mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat hingga malam ini masih berlangsung di gedung TNCC Mabes Polri, atau tepatnya di ruang sidang komisi kode etik Divisi Propam Polri Jakarta Selatan. Dimana kiranya sejak pagi hari tadi kami melihat untuk tersangka Irjen Verdi Sambo sendiri sudah datang di gedung TNCC sejak pukul 7 lewat 30 waktu Indonesia Barat dan sidang sendiri baru dimulai pada pukul 9 lewat 25 waktu Indonesia Barat. Nah, jika tadi menurut informasi terakhir yang kami dapatkan ajak dan juga pemirsa, kiranya hari ini sendiri dalam pergelaran sidang kode etik yang dijalankan oleh tersangka Verdi Sambo, ini juga dihadiri oleh ke-15 saksi lainnya, yakni jika dapat kami jabarkan, maksud kami ke-15 tersebut adalah 5 orang diantaranya dari Patsus Brimob, yakni ada Brigjen HK, Brigjen BA, Kombes BH, Kombes AN, dan juga Kombes S. Selain itu tidak hanya Patsus dari Brimob saja, namun kiranya juga ada 5 Patsus dari Provos, yakni dengan inisial RS, AR, ACN, CT, dan juga RS. Sementara ada juga 3 Patsus lainnya dari Barreskrim, yakni yang seperti kita ketahui juga, 3 tersangka yang ikut terjelat kasus ini, yakni ada Brigadir RR atau Ricky Rizal, juga ada Barada Richard Eliezer, dan juga Kuat Naruf atau KM. Nah, menurut informasi terakhir yang kami dapatkan pula, Ajak dan juga Pemirsa, kiranya meski tadi sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, sidang sempat diberhentikan begitu karena menurut informasi yang kami dapatkan, para pemimpin sidang hari ini yang juga dipimpin oleh pihak dari Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri, Komjen Pol Ahmad Doviri, kiranya tidak hanya dari pihak Keamanan Polri saja, namun tadi kami juga sempat melihat, kiranya pihak-pihak lain seperti dari Irwasum, dari Kadis Propam yang baru, juga dari Kompolnas ikut hadir dalam sidang hari ini, dan Kompolnas sendiri juga menjadi saksi eksternal dari sidang kode etik hari ini. Nah, menurut informasi terakhir yang kami dapatkan juga, Ajak dan juga Pemirsa, kiranya dari ke-15 saksi yang menjalani pemeriksaan hari ini, kiranya sudah ada 8 saksi diantaranya yang sudah diperiksa, dan ke-8 saksi ini, 3 diantaranya merupakan Barada Richard Eliezer, yang sebelumnya mengikuti sidang ini secara online, begitu maksud kami, di mana memang Barada Richard Eliezer sendiri memiliki hak khusus dari LPSK sebagai Justice Collaborator, yang tidak mesti mendatangi sidang kode etik hari ini secara offline, begitu. Selain itu, ada juga Kuat Maruf dan juga Brigadir RR yang telah selesai menjalani sidang hari ini. Sedangkan untuk ke-5 saksi lainnya yang telah selesai menjalani sidang hari ini, kami belum mendapatkan pasti, namun menurut informasi yang kami dengar, kiranya ke-5 saksi lainnya ini merupakan patsus dari BRIMOB, dan kiranya kami masih akan terus mengabarkan situasi terkini, Ajak kepada Anda, karena para awak media pun juga masih terus memantau berlangsungnya sidang kode etik malam hari ini, Ajak. Riska, ini ada 15 saksi dan tadi Anda sampaikan belum semua saksi diperiksa begitu, apakah memang ada informasi bahwa sidang akan dilakukan secara maraton hingga nanti malam, atau harus selesai hari ini, atau ada kemungkinan ditunda sampai besok? Ya betul Ajak dan juga bisa dapat kami sampaikan bahwa kiranya berjalannya sidang kode etik hari ini akan dilakukan secara maraton, begitu karena ke-15 saksi hari ini akan menjalani pemeriksaan hingga akhir, karena menurut informasi yang kami dapatkan juga dari pihak-pihak Mabes Polri, kiranya sidang hari ini akan diselesaikan agar kita bersama-sama, masyarakat di rumah juga mengetahui seperti apa hasil akhir dari tersangka Irjen Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini. Karena kalau kita lihat juga Ajak dan juga pemirsa, sejak pagi hari tadi jika kita melihat kedatangan Irjen Verdi Sambo di gedung TNCC Mabes Polri, ia pun juga masih mengenakan seragam mutasi sebagai patiat Mabes Polri, begitu karena masih banyak masyarakat yang mengherankan kenapa Irjen Verdi Sambo ini masih memakai seragam tersebut, melainkan memakai seragam tersangka begitu, karena dari pihak Mabes Polri pun tadi sempat mengatakan bahwa kiranya memang belum ada kepastian akhir dari sidang kode etik hari ini, oleh karenanya sidang akan dilakukan secara maraton, agar hari ini juga tersangka Irjen Verdi Sambo dapat mendapatkan status baru. Ajar. Terima kasih, Riz Kadial melaporkan langsung dari TNCC Mabes Polri. Selamat bertugas kembali, kami nantikan nanti hasil sidangnya. Dan pemirsa, beredar surat permintaan maaf yang ditulis tangan oleh tersangka Verdi Sambo di jagad media sosial, dalam surat tersebut Verdi Sambo menyampaikan rasa penyesalan dan siap bertanggung jawab atas perbuatannya. Surat pengunduran diri Irjen Verdi Sambo ditulis tangan dengan bertanda tangan di atas materai, dalam surat tersebut Verdi Sambo menyampaikan beberapa hal diantaranya permintaan maaf kepada rekan-rekan sejawat Polri yang turut terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Verdi Sambo juga mengaku menyesal dan siap bertanggung jawab atas semua konsekuensi, atas semua yang dilakukan dan akan dia bertanggung jawabkan atas konsekuensi yang telah dia lakukan. Sementara itu pengumat politik hukum dan keamanan Dewinta Pringgondani menilai mantan Kadipropan Polri Irjen Verdi Sambo sepantasnya mendapat sanksi pemberhentian tidak dengan hormat alias pemecatan sebagai anggota Polri. Ia menilai Sambo pantas mendapatkannya karena telah melakukan pelanggaran berat. Dewinta menilai perkara yang membelit Verdi Sambo termasuk kategori pelanggaran berat karena menjadi dalang pembunuhan berencana ajudannya sendiri. Dewinta menjelaskan hal ini sesuai dengan pasal 111 ayat 2 per Pol 7 tahun 2022. Menurutnya sidang kode etik wajib menjatuhkan hukuman PT DH. Lembaga survei indikator politik Indonesia merilis hasil survei persepsi publik terhadap kasus mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Verdi Sambo. Hasilnya persepsi publik terhadap penegakan hukum ambruk akibat isu Sambo. Menurut indikator kepercayaan publik terhadap Polri turun karena isu Sambo. Survei ini dilakukan dalam rentang waktu 11 hingga 17 Agustus 2022 atau beberapa hari setelah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka. Meskipun persepsi publik terhadap penegakan hukum memburuk akibat isu ini survei indikator juga menemukan optimisme publik dalam kasus tewasnya Brigadir Yosuo Hota Barat. Ini karena mayoritas masyarakat percaya polisi di bawah komando Kapolri bisa menyelesaikan pengusutan perkara dengan jujur dan transparan. Citra Polri tergerus akibat kasus Sambo. Kasus pembunuhan Brigadir Yosuo Hota Barat pun diharapkan dapat menjadi momentum bagi Polri untuk melakukan reformasi kultural. Sudah hadir di studio Kennedy Muslim, peneliti utama indikator politik Indonesia. Apa kabar? Terima kasih atas kehadirannya. Dan melalui sambungan Zoom sudah hadir Taufik Basari, anggota Komisi 3 DPR RI dan Irjen Purnawirawan Bekto Suprapto, mantan Wakabar Eskrim Polri. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ingin ke Mas Kennedy terlebih dahulu. Ini betul, seberapa buruk-buruknya Citra Polri akibat kasus Sambo? Ya, Kang Ajat. Dari survei telepon yang kita lakukan pada tanggal 11 hingga 17 Agustus kemarin, sesudah penetapan Irjen Sambus baik tersangka, kita menemukan memang ada dampak yang cukup signifikan ya terhadap trust, terhadap institusi Polri itu sendiri. Jika dibandingkan dengan survei di bulan Mei yang lalu, ada penurunan sekitar 13 persen dari 64 hingga sekarang ke sekitar 54 persen gitu. Dari 66 persen ke 54 persen. Jadi ada drop sekitar 12 persen itu menurun cukup tajam trennya. Apa yang mengakibatkan publik drastis kepercayaannya? Ya, karena seperti kita tahu, fokus perhatian baik di publik maupun media masa yang sangat menyoroti kasus Sambo ini, awareness terhadap kasus tewasnya BGADIRJ ini, kita cek di survei telepon yang kita lakukan, itu sangat tinggi ya, sekitar 55 persen dari responden kita atau seluruh orang Indonesia yang memiliki telepon-telepon, itu tahu akan kasus ini, dan ketika ditanyakan apakah mereka yakin kepolisian akan bisa menyelesaikan kasus ini, memang secara institusi masih cukup mayoritas, ada sekitar 57 persen, namun yang menyatakan bahwa mereka kurang percaya atau tidak percaya juga masih sangat tinggi, cukup tinggi, sekitar 38 persen gitu dari yang tahu soal kasus ini. Namun ada juga hal positif yang kita temukan dan ini bisa menjadi modal bagi Pak Kapolri, ketika kita menanyakan apakah Kapolri sudah menjalankan arahan presiden untuk menuntaskan kasus ini seterang-terangnya dan juga secara jujur, transparan, dan akuntabel, kita menemukan ada sekitar 68 persen publik yang masih percaya Kapolri dapat menyelesaikan kasus ini gitu, itu menjadi modal bagi Pak Kapolri. Dan nampaknya ini juga hampir sama ya, persepsi masyarakat dengan wakil rakyat, kemarin juga dalam RDP dengan Kapolri, Komisi 3 mengapresiasi, mendukung upaya pihak kepolisian. Tapi yang menjadi menarik, saya ingin ke Mas Taufik Basari, ini berbicara tentang desakan dari Komisi 3 untuk melakukan pembenahan. Hal apa yang konkret sebetulnya yang diharapkan dari DPR untuk pembenahan di tubuh Polri dengan adanya kasus ini? Ya penuntasan kasus ini jika sudah selesai, itu harus diikuti dengan pembenahan di institusi Polri. Ada beberapa hal yang harus dilakukan. Nah saya lebih menyoroti yang paling menjadi tantangan besar dari Polri adalah soal pembenahan kultural. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari kasus ini, ada hal yang menarik. Pertama, kasus ini melibatkan perguruan tinggi, yang kemudian juga memerintahkan ajudannya untuk turut serta membantu proses pembunuhan. Itu dari satu kasus pembunuhannya. Kemudian setelah pembunuhan terjadi, ada upaya untuk melakukan rekayasa kasus. Upaya rekayasa kasus ini juga tidak main-main melibatkan cukup banyak orang dengan masing-masing perannya. Ada yang membersihkan TKP, ada yang kemudian menghilangkan barang bukti, ada yang merusak barang bukti, ada yang mengambil CCTV, kemudian merusaknya, dan seterusnya. Dan melibatkan cukup banyak orang. Kalau kita lihat, dengan terjadi pembunuhan kemudian ada upaya rekayasa kasus, yang menjadi pertanyaan adalah, selama ini personal Polri itu punya diskresi, menurut doktrinnya itu ada doktrin diskresi. Dimana seorang personal Polri itu bisa menolak perintah, apabila perintah tersebut adalah perintah untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, yang terjadi dalam kasus ini, mengapa kemudian orang-orang yang terlibat dalam kasus ini, tidak menggunakan diskresi tersebut? Apakah karena memang sudah menjadi kulturnya seperti itu, artinya setiap ada perintah yang diberikan oleh atasan, meskipun itu merupakan pelanggaran hukum, harus tetap dilakukan. Yang kedua, apakah rekayasa kasus, tidak hanya terjadi di kasus ini, tapi juga menjadi hal yang dianggap biasa, sehingga para personal ini merasa permisif dengan upaya rekayasa kasus ini. Itu yang harus kemudian kita perbaiki ke depannya. Baik, tapi kalau berbicara tentang kultur, nampaknya ini menyangkut semua personil pihak kepolisian begitu, Mas Taufik. Apakah bicara tentang kasus Sambo, ya ini kan hanya segelintir oklum, atau kalau kultur berarti kan semuanya begitu? Ya, begini, karena ada karakteristik khusus yang terjadi di dalam kasus ini, yang tadi saya katakan. Ada periurah tinggi, yang semestinya periurah tinggi yang kemudian diberikan tugas untuk melakukan penegakan hukum internal di kepolisian, adalah orang yang harusnya berjiwa satria, dia sadar ketika dia punya kewenangan untuk menghukum orang, ketika dia terlibat dalam suatu kejahatan, dia harusnya menyatakan diri, saya siap bertanggung jawab atas kejahatan yang saya lakukan, bukan malah melakukan rekayasa kasus. Yang kedua, ya rekayasa kasus ini seandainya saja tidak terbongkar, maka ini akan terus berjalan. Nah, padahal anggaplah dari 97 yang diperiksa, kemudian ada 35 yang dianggap akan berproses, dari 35 ini, semestinya kan ada 2-3 orang yang batinnya itu akan terganggu ketika dia terlibat dalam rekayasa kasus, sehingga dia harus melaporkan kepada atasannya, bahwa saya diperintahkan untuk melakukan perusahaan TKP misalnya. Tapi itu tidak terjadi. Nah, ini yang menurut saya, yang kita harus pelajari, apakah memang ini karena proses pendidikan yang keliru, yang tidak menekankan soal jiwa satria, kemudian tidak menekankan soal sikap diskresi untuk menolak perintah yang tidak, atau yang melanggar hukum itu tadi, ataukah memang praktiknya begitu sehari-hari, atau seperti apa? Nah, ini yang menurut saya harus kita perbaiki semuanya. Baik, saya ingin minta tanggapan dari Pak Bekto. Seperti apa? Anda sebagai orang yang pernah di tubuh Polri, begitu melihat dalam kondisi ini, memang ada masalah kultur di dalamnya? Benar sekali. Jadi, ada masalah kultur di tubuh Polri, disebut sebagai polisabkacar. Polisabkacar itu adalah pedoman perilaku yang dianggap benar oleh sebagian besar anggota Polri. Pedoman perilaku yang dianggap benar. Kalau tadi disebutkan ada 91 orang yang diperiksa, dari sebagainya, itu tidak semuanya itu melakukan, yang namanya diskresi. Bukan, bukan itu. Diskresi itu adalah tindakan kebijaksanaan dari Polri. Ini tidak tepat, mohon maaf. Diskresi itu ada batasannya, yang diatur dalam UHAP, yang disebut sebagai tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Yang dimasalahkan oleh Pak Tawik Bastari, itu sudah dilakukan oleh Barada Eleiser. Barada Eleiser yang awalnya itu mengaku dia tembak-menembak, dan sebagainya, setelah ditetapkan sebagai tersangka, tidak, saya tidak tembak-menembak, tapi saya diperintah untuk menembak. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Jadi bicara kembali kepada reformasi kultural, itu waktu reformasi negara kita, termasuk reformasi Polri, itu dirumuskan ada tiga. Satu, reformasi instrumental, yang kedua, reformasi struktural, yang ketiga adalah reformasi kultural. Sudah dari awal, dari tahun 98, itu ditentukan bahwa yang paling sulit adalah reformasi kultural. Dan ini polisi dalam kondisi lengah kaitannya dengan reformasi kultural. Tapi bicara tentang tadi, itu banyak yang melenceng. Pak Bekto, tadi disampaikan oleh Mas Taufik, apakah memang dalam pendidikan di tubuh Polri sendiri untuk menampik perintah atasan itu memang tidak dibesarkan, artinya memang setiap atasan selalu merasa bahwa perintah atasan itu harus dilaksanakan? Itu ada pelajaran khusus namanya kode etik profesi kepolisian. Soal jam kerjanya seperti apa, nanti di dalam aplikasinya seperti apa, itu yang masalah. Itu yang masalah. Semua diajarkan, semua pernah tahu, semua pernah mendengar. Tapi waktu nanti bergaul, sama pit group, sama temennya, dalam perilaku sehari-hari, itu bisa terlupakan. Baik. Tapi untuk bisa membantah, sebetulnya setiap personil Polri diajarkan untuk itu ya, kalau memang itu melanggar hukum. Ada perbedaan, waktu dulu masih di Apri, keberatan perintah atasan itu dilakukan 8 hari setelah perintah itu dilakukan. Ini setelah berpisah, tidak langsung seketika, dan melaporkan, seperti Pak Taufik Basarita, betul, lapor kepada atasannya. Atasannya yang memerintah, dan itu harus dilindungi. Itu yang dilakukan. Baik, dan kenapa itu lagi-lagi tidak ditunjukkan dalam kasus ini, kita nanti akan lanjutkan perbincangan berbicara tentang pembenahan kultural di tubuh Polri ini, tapi kita harus tidak terlebih dahulu, bahwa Pak, kita saat lagi akan lanjutkan, tetap bersama kami, tetap di MNC News. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.